Inilah sejumlah perlengkapan pembuatan sabu rumahan yang berhasil disita dari rumah terduga pelaku Ade Merdekawana, 34 tahun, warga Sunggai Andai Padat Karya Banjarmasin Utara Rabu 9 November lalu. Selain itu, polisi juga menyita belasan ineks siap edar hasil buatan Ade selama sepekan terakhir. Tanya ineks, petugas juga menyita puluhan gram sabu yang diduga sebagai bahan pembuatan pil haram tersebut. Awalnya, petugas mendapatkan informasi terkait peredaran barang haram, aparat langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi ada pembuatan atau produksi ineks rumahan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan, Ade baru melakukan bisnis haram itu sepekan terakhir dengan keuntungan Rp25.000 per butir. Menurut Kapolres Tabanjarmasin, Kombespo Sabana Atmojo, dalam satu pekan itu terduga pelaku bisa memproduksi 40 butir ineks. Bukan kegiatan penyelidikan dan penyelidikan. Bisa tanggal 9 November kemarin, kemudian atas dasar di permasi dari masyarakat, dilaksanakan kegiatan-kegiatan dari mulai kegiatan yang sifatnya tertutup untuk mengungkap kejahatan ini, yaitu pembuatan ekstasi rumahan. Jadi sudah dua kali nih. Pertama dulu, kemarin ada kan sekali, waktu di Foresta. Ini yang kedua, TKP-nya berbeda. Kalau yang ini di jalan, ada sekarya. Di jalan perkaya, kecamatan Banjamasin Utara. Oke, jalan masin utara ya. Jadi ada informasi, jalan pengembangan, penyelidikan. Dan dapatlah ternyata barang-barang seperti ini. Dan disebut ini produksi rumahan ya, bahwa produksi ekstasi. Jadi ini yang kedua di Kota Banjamasin yang kita ungkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga dijerat pasal 113 dan 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman 20 Tahun atau seumur hidup pidana penjara.